Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini aku mau ngasih tau Gimana sih caranya bikin pacur toko di Shopee Nah buat temen-temen yang belum tau Yang masih pemula Dan belum pernah dapet orderan Yuk coba bikin pacur toko Karena ini tuh salah satu tips atau trik Untuk menarik perhatian konsumen Agar belanja di toko kita Untuk tips, trik, dan lain sebagainya Temen-temen bisa cek di video-video sebelumnya Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya Pertama temen-temen buka dulu aplikasi Shopee Pilih saya Lalu klik toko saya Scroll ke bawah Pilih yang promosi saya Nah disini ada dua pilihan Antara promo toko atau pocher Karena saya lagi mau buat pocher Jadi temen-temen pilih yang pocher toko Lalu pilih yang bawah buat pocher baru Nah disini ada dua pilihan lagi Buat pocher toko atau buat pocher produk Jadi kalau buat pocher toko itu untuk semua produk yang ada di toko kita Sedangkan kalau misalkan temen-temen buat pocher produk Itu untuk produk pilihan yang temen-temen pilih Karena saya lagi mau bikin pocher toko untuk semua produk Jadi pilihlah untuk yang buat pocher toko Nah disini ada beberapa rincian yang harus kita isi Pertama temen-temen isi dulu nama pochernya Disini saya mau kasih nama pochernya diskon akhir tahun Lanjut temen-temen isi kode pocher Kode pochernya saya mau kasih 482SS Lanjut ke tanggal mulai Karena sekarang tanggal 14 Jadi hari ini aja mulainya 14 Bulan 9 2020 Jamnya sesuai temen-temen ya Mau jam berapa jam berapanya Dan tanggal selesainya harus lebih lama dari tanggal mulai Jadi tanggal selesai ini tuh semacam Mau berapa hari kita bikin pochernya Atau mau sampai tanggal berapa pochernya muncul Jadi disini saya mau sampai tanggal 18 September 2020 Seperti biasa jamnya temen-temen atas sendiri Mau sampai jam berapa Kita lanjut ke kuota pocher Jadi kuota pocher ini tuh Mau bikin berapa pocher Kita teh Nah misalnya tuh temen-temen mau bikin 10 Mau bikin 20, 50, atau 100 Disini saya mau bikin kuotanya untuk 10 orang Lanjut ke tipe diskon Jadi tipe diskon ini tuh ada 3 Pertama diskon atau nominal diskon Kedua ada diskon atau persentase diskon Dan ketiga dapet cashback coin Jadi perbedaannya dari cashback coin ini tuh Misalnya nih temen-temen mau diskon 2% Nah berarti cashback coinnya mau berapa Kalau misalkan mau diatur Temen-temen pilih atur Tapi kalau misalkan mau tanpa batas Boleh pilih tanpa batas Tapi lebih baik diatur aja ya Nah selanjutnya ada diskon atau persentase diskon Jadi diskon ini tuh misalnya tuh temen-temen mau diskonnya tuh 2% Berarti temen-temen tinggal tulis aja 2% Lalu temen-temen pilih Mau diatur atau tanpa batas Nah kalau misalkan temen-temen mau atur nilainya Temen-temen tinggal atur Misalnya nih temen-temen mau ngasih diskonnya ke konsumen tuh Maksimalnya Rp5.000 Atau maksimalnya Rp3.000 Jadi itu terserah temen-temen ya Mau berapapun Yang terakhir ada diskon atau nominal diskon Jadi ini langsung diskonnya sebutkan temen-temen mau berapa Misalnya temen-temen diskonnya mau Rp2.000 Yaudah tinggal temen-temen centumin aja Rp2.000 Lalu simpan Nah disini minimal pembelian Jadi temen-temen masukkan Misalnya nih minimal belinya Rp200.000 Berarti karena tadi saya pilih nominal diskon Rp2.000 Nah si konsumen kalau belanja minimal Rp200.000 Dapet potongan harga Atau diskon produk senilai Rp2.000 Nah seperti itu ya Langsung temen-temen pilih penempatan pocher Penempatan pocher ini tuh ada tiga Pertama tampilkan di semua halaman Artinya pocher bakalan tampil di halaman toko Halaman produk Halaman keranjang belanja Sopi live Dan Sopi pid Yang kedua tampilkan di halaman tertentu Ini bisa di Sopi live atau Sopi pid Yang ketiga tidak ditampilkan Berarti pocher ini tidak akan muncul di halaman kita Tapi ini bisa di share melalui chat Kalau semua rincian ini udah diisi Temen-temen tinggal klik simpan Tara Udah jadi pochernya Jadi ini beberapa menit lagi akan datang Kalau misalkan udah mulai Maka pocher akan berpindah ke berjalan Dan untuk tampilannya seperti ini Berarti sukses ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton